Dinas Kesehatan Kebupaten Karawang, Jawa Barat masih terus melakukan pendataan jumlah korban keracunan akibat makan nasi uduk. Untuk mengetahui asal-muasal racun yang diduga kuat dari nasi uduk, Dinas Kesehatan akan menguji sampel nasi uduk di laboratorium. Saat ini tercatat 20 orang warga desa Pulau Mulia dan desa Pulau Kelapa menjadi korban keracunan nasi uduk pedagang di kawasan wisata religi Syek Kuro. Melihat kapasitas jumlah porsi nasi uduk yang terjual cukup banyak. Kemungkinan masih banyak korban lainnya yang belum diketahui setelah makan nasi uduk tersebut. Untuk itu, Kepala Puskesmas Lemah Abang menghimbau kepada warga yang merasa mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan buang air besar secara terus menerus agar memeriksakan kondisi kesehatannya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat keracunan tersebut. Pemeriksaan labu, Pak. Nanti kita akan berusaha menghubungi atau mendatangi dari pedagang tersebut berupaya kalau menghubungi seadat kita akan ambil sampelnya. Baik itu dari sampel. Kalau nasi uduknya mungkin ya sudah tidak ada, karena ya. Tapi kita akan coba cari dari bumu yang digunakan dan lain sebagainya bahan yang digunakan. Untuk membuat nasi uduk dan cara itu akan kita tanya juga bagaimana cara pengolahannya. Baik. Rencananya pihak Dinas Kesehatan akan memeriksa pedagang nasi uduk yang menimbulkan puluhan korban keracunan. Dinas Kesehatan akan menguji cara masak dan bahan-bahan apa saja yang dicampurkan pada nasi uduk. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang makan nasi uduk tersebut mengalami keracunan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.